bibit alpukat yang pertama kalian lihat itu adalah batangnya ya ini adalah hasil dari batang yang sudah Halo teman-teman kembali lagi di radar pertanyaan pertanyaan untuk masa depan jadi kali ini saya akan bagian video tentang bagaimana cara memilih bibit alpukat yang baik dan yang benar pokoknya joss mantap ya teman-teman beli yang belum subscribe tolong subscribe terlebih dahulu agar lebih berkembang lagi ya di sini saya ingin mereview ya ini ada pohon alpukat ya bibit alpukat yang pertama kalian lihat itu adalah batangnya ya ini adalah hasil dari batang yang sudah tua ya bisa dilihat di situ ya batang pada pohon alpukat mentega ini memiliki tekstur yang berkayu ya tekstur yang berkayu dan berkambium untuk daunnya sendiri daun ini bertipe tunggal dan memiliki tangkai yang panjangnya 1,5 hingga 5 cm lalu bentuk dari daunnya itu bulat telur memanjang ya bisa dilihat seperti itu ya teman-teman sementara itu tekstur daunnya alpukat tebal dan menyerupai kulit dengan ujung dan bagian pangkalnya meruncing nah untuk bagian yang bawah teman-teman perlu diketahui bahwa pohon alpukat yang jenisnya mentega ini dikenal sebagai tanaman dengan biji berkeping dua atau dikotil dan sistem perakarannya adalah akar tunggang jadi cocok banget ya teman-teman bisa kalian letakkan di pekarangan rumah misalkan depan rumah yang ingin kalian tanami seperti itu nah jika sudah besar nanti ya teman-teman bisa kalian lihat buangnya yaitu bunga dari pohon alpukat ini termasuk bunga matjemuk dengan kelamin ganda yakni dalam satu bunga terdapat dua kelamin yaitu jantan dan betina artinya itu langsung bisa berbuah dan berbunga sendiri ya bunga alpukat berbentuk menyerupai bintang ya jadi untuk mentega ini dia agak lebih bersinar seperti itu ya teman-teman lalu yang terakhir adalah buah dari alpukat mentega berbeda dengan jenis yang lainnya alpukat mentega ini cocok banget buat para petani ataupun yang ingin sengaja untuk memeliharanya yaitu atau menanamnya tergolong sebagai buah buni bentuknya bulat telur dengan panjang 5-20 cm ya teman-teman nah untuk satu kilonya biasanya itu dihargai sekitar Rp30.000 dan berisi dua biji ya berbeda dari yang lain biasanya ada yang lima biji enam biji tujuh biji dan lainnya kalau alpukat mentega sendiri ini mempunyai buah yang sangat lebat dan juga biji alpukat itu biasanya masih sedikit ataupun masih kecil itu sudah tua seperti itu nah mungkin itu saja semoga bermanfaat bye bye teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah nanti akan saya jawab sesuai beruntun selamat menikmati